Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat subscriber Oke jumpa lagi di channel saya Nah di kesempatan kali ini Saya akan memberikan sebuah tips Yaitu cara mendapatkan 4.000 jam tayang Dengan waktu yang sangat simple Dan tentunya Tips kali ini tidak menggunakan sebuah aplikasi Ataupun tanpa harus Menggunakan PC sama sekali Nah apakah hasilnya berhasil Sudah saya buktikan Dan hasilnya berhasil Namun sebelum saya lanjutkan Alangkah baiknya bagi kalian yang baru Mengklik video saya dan baru menonton video saya Dan belum berlangganan Dengan channel saya silahkan Kalian berlangganan terlebih dahulu Oke jika kalian sudah subscribe nya Tanpa lama lama langsung saja Disini saya akan memberikan sebuah tips nya Oke langkah pertama Jika kalian memiliki Aplikasi VPN Silahkan kalian gunakan aplikasi VPN Untuk menyembunyikan IP yang kita gunakan Nah jika kalian tidak mempunyai Aplikasi VPN Silahkan kalian gunakan Handphone yang berbeda Ataupun menggunakan jaringan yang berbeda Disini untuk Mengetahui Agar nantinya Channel kita itu memang benar-benar Jam tayang nya itu Naik atau tidak Seperti itu ya Dan manfaat jika kita Menggunakan jaringan lain itu Untuk menghindari Trafik yang tidak kalit Oke Langsung saja disini saya akan memberikan Sebuah tips nya Langkah pertama kalian persiapkan video Yang durasinya 1 jam Nah karena nanti jika kalian memiliki video Yang durasinya 1 jam Itu akan mempermudah Nanti dalam mendapatkan 4000 jam tayang nya Dan untuk menyetingnya pun Akan mudah juga Dan apa video yang kita Gunakan itu Untuk mengekskusi 4000 jam tayang ini Tentunya videonya bebas Intinya video yang durasi 1 jam Oke langsung saja kalian buka Video kalian ya tentunya Setelah kalian buka videonya Langsung kalian putar videonya Oke Kalian putar videonya Nah disini kita setting terlebih dahulu Yang paling penting Yang paling penting adalah Kita setting videonya Dengan cara kalian klik titik 3 Yang ada di pojok kanan atas Dan disini kita masuk ke kualitas video Terlebih dahulu ya Nah Di kualitas video ini Kalian pilih yang penghemat data Oke Setelah kalian klik ini Langsung kita klik lagi Dan kita masuk ke bagian Kecepatan pemutaran Nah Disini saya akan jelaskan Jika kalian menggunakan Kecepatan pemutaran yang normal Apabila video kalian memiliki Durasi 1 jam Maka kalian hanya mendapatkan Durasi Hanya mendapatkan jam tayang 1 jam saja Seperti itu ya Nah Disini saya sarankan Kalian pilih yang 0,25 kali Nah nanti Pada saat video kalian diputar Sampai 1 jam full Maka kalian akan mendapatkan 4 jam Paham? Kalian akan mendapatkan 4 jam tonton Nah Jika kalian menggunakan HP lebih dari 4 Atau HP lebih dari 5 Maka kalian akan Bisa menghitung sendiri Contoh 1 kali pemutaran Itu kalian akan mendapatkan 4 jam Jika kalian menggunakan Handphone 5 Maka kalian sudah mendapatkan 20 jam Dalam waktu 1 jam Kalian menonton video kalian Jika kalian setting Ke aturan yang saya Perlihatkan untuk kalian Maka kalian akan Cepat mendapatkan 4.000 jam tayang Oke mungkin sekian dulu Tutorial dari saya ya Dan untuk hasilnya Silahkan kalian cek sendiri Apakah valid atau tidak valid Karena sudah saya buktikan Dan Saya jamin Ini berhasil ya Apabila tidak berhasil Silahkan kalian Komentar di video Saya ini Nah Saya ingatkan ya Sekali lagi Jika kalian yang baru Mengklik video saya Dan belum subscribe Ke channel saya Silahkan kalian klik Tombol subscribe-nya Terlebih dahulu Dan nyalakan juga Notif loncengnya Agar kalian selalu Mendapat info Terupdate dari saya Oke sekian Saya mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton